Intro Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Para ilmuwan menemukan lubang di bulan yang bersuhu ruangan di tempat deduh yang disebut dengan zona Goldilocks. Ada sekitar 200 zona Goldilocks yang selalu mendekati suhu rata-rata di San Francisco. Sebenarnya, apa itu zona Goldilocks? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Zona Layak Huni, bentuk lengkapnya disebut zona layak huni lingkar bintang atau kadang disebut juga zona Goldilocks, dalam ilmu astronomi adalah wilayah di luar angkasa tempat kondisinya dapat mendukung kehidupan seperti di bumi. Planet dan bulan di wilayah tersebut adalah kandidat untuk dihuni dan mungkin memiliki kehidupan ekstraterestrial yang mirip dengan kehidupan manusia. Sebanyak 200 rubang berbayangan di bulan yang baru dianalisis selalu bersuhu 17 derajat Celsius yang berarti sempurna bagi manusia atau astronot untuk berlindung dari suhu ekstrim, angin matahari, mikrometeroid, dan sinar kosmik. Beberapa dari lubang itu mungkin mengarah ke gua yang sama hangatnya. Lubang-lubang yang sebagian tetuh dan gua-gua gelap ini bisa ideal untuk pangkalan di bulan. Diketahui, bulan memiliki fluktasi suhu yang liar dengan bagian-bagian bulan memanas hingga 120 derajat Celsius pada siang hari dan turun hingga minus 173 derajat Celsius pada malam hari. Bertahan pada malam di bulan sangat sulit karena membutuhkan banyak energi, tetapi berada di lubang dan di buah ini hampir seluruhnya menghilangkan persyaratan itu. Lubang pertama di permukaan bulan ditemukan pada tahun 2009 oleh pengorbit Japan Aerospace Exploration Agency Kaguya atau ZACA. Namun, pekerjaan baru ini telah dilakukan dengan menggunakan kamera termal eksperimen radiometer bulan diviner pada Robert Lunar Recognize Orbiter atau LRO milik NASA. Dari 200 lubang yang ditemukan, 2 hingga 3 lubang mengarah ke sebuah gua sementara 16 lubang tampaknya merupakan langit untuk tabung lapa yang runtuh. Temuan tim mengungkapkan bahwa sementara lantai lubang diterangi pada siang bulan itu mungkin tempat terpanas di seluruh permukaan bulan, sekitar 149 derajat Celsius. Sementara itu, suhu di dalam lubang yang tertutup bayangan permanen hanya sedikit berfruktasi yang mirip bumi. Lubang itu relatif dekat dengan tempat dua misi Apollo NASA mendarat. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait zona Goldilocks yang ditemukan di bulan, tempat astronot dapat bertahan hidup. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!